Disini kita mau konfirmasi terkait dengan adanya Maaf tadi masajang Saya Bapak Syarif Hidayat Oh dengan saya Bapak Syarif Hidayat Langsung dari layanan Bank BRI Pusat Jakarta ya Oh gitu Iya Jadi Ibu disini saya ditugaskan Untuk menelpon atau menghubungi nomor ponsel Ibu Disini kita mau konfirmasi Ibu Terkait dengan adanya kebijakan baru dari Bank BRI Tentang perubahan tarif layanan transaksi Atau transfer ke bank lain begitu Jadi yang mana untuk sebelumnya itu Biaya transaksi atau transfer ke bank lain Dibebankan kepada nasabah sebesar Rp6.500 per transaksi Namun adanya kebijakan baru dari Bank BRI menyatakan Untuk biaya transaksi atau transfer ke bank lain Akan dibebankan kepada nasabah sebesar Rp150.000 per bulannya begitu Atau bisa disebut dengan biaya bulanan begitu Jadi maka dengan itu disini kita konfirmasi Kalau narik aja duit apa setiap narik duit Atau walaupun gak narik duit juga dipotong segitu Iya betul Tapi untuk penarikan uangnya itu di ATM bersama Ibu Bukan di ATM BRI Kalau di ATM BRI tidak ada biaya sebesar pun Ini pun juga untuk tarif terbaru ini Untuk transaksi atau transfer ke bank lain saja Jadi kalau Ibu sesama BRI Disitu Ibu tidak dikenakan biaya sebesar pun Jadi dengan keunggulan tarif terbaru ini Ibu Di dalam waktu satu bulan Mau berapa kalipun Ibu melakukan transaksi Mau berapa kalipun Ibu melakukan transfer ke bank lain Ataupun tarik tunai di mesin ATM bersama Itu Ibu tidak lagi dikenakan biaya per transaksi ya Namun sudah ditotal atau diakumulasi Menjadi biaya bulanan dengan total Rp150.000 per bulannya begitu Maka dengan itu disini kita konfirmasi secara langsung Sesuai dengan kebijakan nasabah Kita tanya untuk Ibu sendiri Apakah setuju atau sepakat dengan kebijakan baru Tentang perubahan tarif layanan diganti menjadi Rp150.000 per bulan Atau Ibu minta diaktifkan kembali ke tarif sebelumnya Ke tarif normal yang Rp6.500 per transaksi Ibu Gak setuju lah Gimana Gak disini untuk tarif terbaru ini sudah diprioritaskan kepada nasabah Untuk yang sering bertransaksi transfer antar bank Ibu Jadi disini kita tanya untuk Ibu sendiri Apakah Ibu setuju atau sepakat dengan kebijakan baru Tentang perubahan tarif layanan diganti Rp150.000 per bulan Atau Ibu minta diaktifkan kembali ke tarif sebelumnya Yang Rp6.500 per transaksi saja Ibu Ya begitu saja Oh ya berarti Ibu lebih memilih tarif sebelumnya Yang Rp6.500 per transaksi Artinya Ibu ini salah satu nasabah yang tidak terlalu aktif Untuk bertransaksi ke bank lainnya Halo Ya artinya Ibu ini salah satu nasabah yang tidak terlalu aktif Untuk transaksi ke bank lainnya Dari BRI sih gak pernah jarang Jarang ya Oke kita tanya untuk Ibu sendiri Di dalam waktu satu bulan itu Terkategori jarang atau tarif Ibu transaksi ke bank lainnya Transfer ke bank lain Ataupun tarif tunai di ATM bersama Jarang Jarang ya Oke kalau Ibu jarang Kalau saran saya pribadi Jika Ibu jarang di dalam waktu satu bulan itu Transaksi transfer antar bank Ataupun tarif tunai di ATM bersama Lebih baik Ibu kembali ke tarif yang lama Karena untuk tarif yang baru itu Walaupun Ibu tidak ada bertransaksi Itu kan tetap dipotong begitu Rp150.000 Ya baik Jadi Ibu disini untuk dipilih untuk tarif normal Atau tarif sebelumnya Yang Rp6.500 per transaksi ya Ibu Ya betul Oke baik Jadi disini langsung kita sapa Untuk pengaktifan tarif normalnya Ibu kita sapa di menu chatting Whatsappnya Ibu kita sapa dengan ucapan Selamat sore Nah pesannya Selamat sore itu Bu tolong pesannya dibalas Atau di replay dengan ketat Sepasi normal Dengan tulisan huruf besar semua Atau huruf kapital Paham Paham Oke baik Silahkan dibuka di menu chatting Ibu sudah terima Belum sapaan Selamat sore Sudah Sudah ada Nah pesannya itu Bu tolong dibalas Atau di replay Dengan ketat Tarif sepasi normal Dengan gaya tulis Huruf besar semua Atau huruf kapital Bisa Saya gak bisa nih Saya jarang pake hp Ini hp Jarang saya pake Enak saya biasanya Bantu Bapak dari bank apa ya pak Dari layanan bank BRI Oh tunggu Rekeningnya siapa ya pak Gimana Dari rekening siapa ya Oke kita cek sekarang Untuk rekeningnya Untuk rekeningnya masih aktif Masih sering digunakan Atau sudah lama Tidak digunakan ibu Kurang tau saya Saya sering anak-anak Saya aja yang urus Dari bank Bank apa tadi Dari bank BRI Atas nama ibu Dias Siapa ibu Dias Oke baik Jadi kalau Kalau untuk rekeningnya ibu Merasa bukan nama ibu Artinya rekeningnya Kita non-aktifkan saja Begitu Oh gitu ya Oke Iya Jadi kalau ibu Merasa namanya Kalau ibu Merasa bukan nama ibu Atas nama ibu Dias Artinya rekeningnya Kita non-aktifkan saja Begitu Oh gitu Paham Jadi diatur Ya Pak ya Oke